Kepolisian sektor Pekanbaru Kota menangkap seorang pengedar uang palsu inisial RS. Kasus itu terungkap setelah tersangka menggunakan uang palsu sebesar Rp850.000 di sebuah hotel. Penangkapan terhadap tersangka berawal dari adanya laporan dari korban yang curiga dengan tampilan fisik uang yang diterima dari tersangka. Sangat berbeda dengan lembaran uang asli. Mendapat laporan dari korban, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan uang palsu dari rekannya inisial R, yang kini masih dalam pengejaran petugas. Tersangka membelayar sejumlah uang Rp850.000. Setelah tersangka kembali ke rumahnya sendiri, si cewek ini melihat uangnya tidak seperti uang pada umumnya. Setelah dilakukan tiga tahap, dilihat di Rabah dan di Terawang, terutama di Terawang tidak terlihat benang pengaman yang merupakan standar Bank Indonesia. Dan selanjutnya melapor ke polisi. Guna penyelidikan lebih lanjut tersangka kini ditahan di Mapolsek, Pekanbaru Kota. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Disson dan Wahyu Falatehan melaporkan.